Hai prosesnya ya ambillah lumayan dipermudah dan mudah dan mudah gampang enak oke Assalamualaikum kembali lagi di channelnya Anggilyas ya channel yang ngebahas tentang mobil-mobil terbaru terutama mobil Daihatsu jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe komen dan share nah kali ini eh saya mau kirim mobil ya Daihatsu Sigrade ya sekalian nge-review aja teman-teman ya kira-kira Sigrade itu seperti apa nah mobil Sigrade adalah tipe mobil Sigra yang paling murah dan paling standar bisa kita lihat dari depannya masih sangat polos dengan peleknya juga masih kaleng ya dan belum ada doknya teman-teman nah ini kebetulan saya kirim mobil ke rumahnya Pak Maulana jadi sebelum nanti kita cek testimoninya saya mau tahu saya mau review sedikit aja nah untuk tampilan depannya ini polos tanpa tanpa lampu poklem dan kalau lampu sih sudah light ya cuman dia tanpa poklem polos untuk grillnya dengan warna hitam black piano di tengahnya ada logo Sigranya tapi sampingnya belum krum ya nah ini ketika kita kirim saya harus cek dulu teman-teman bagaimana kelengkapan dari mobil Sigrade Oke saya menjelaskan bagaimana apa saja yang didapat dari customer ya seperti kaca film ya dia sudah ada kemudian eh customer juga langsung mengecek di bagian interiornya nah untuk mobil Sigrade ini dia tanpa sentralok ya jadi kuncinya masih sangat manual jadi saya harus menjelaskan kepada customer bahwa cara membuka dan cara mengunci mobil Sigrade ini karena memang mobil ini sangat standar ya belum sentralok jadi kuncinya masih manual Oke kita langsung cek aja di bagian interiornya kira-kira sudah Oke kita cek saja satu persatu teman-teman kira-kira ada kendala nggak yuk nah ini kita langsung ke interiornya nah untuk AC nya ini masih manual masih diputer ya dari satu sampai empat untuk anginnya nah kemudian untuk tipnya juga masih standar teman-teman speedometer juga masih standar tapi lumayanlah untuk hiburan ya teman-teman ada tipnya kemudian saya menjelaskan di speedometernya itu ada lampu apa aja indikatornya nah ini rem tangannya yang sama ya seperti Sigrade yang lainnya kemudian untuk kelengkapannya ini sudah ada yang namanya sertifikat eh warna ya warna mobil ya ini cat catnya set be itu garansi teman-teman sampai tujuh tahun ya kemudian sini ada buku panduan eh buku panduan mobil dan ini adalah sertifikat kaca film dengan merek CVF1 kita cek di bagian-bagian interiornya masih sangat standar sih teman-teman ya ya worth it lah untuk harga sekitar 120 jutaan teman-teman nah ini saya cek toolkit-toolkitnya apakah sudah juga lengkap nah ini ada peralatan untuk tool cuci mobil kemudian Sena Hazard dan juga menyala nah ini salah satu toolkit atau bonus bawaannya dari DH Susigra nya ada peralatan cuci mobil ada ada dongkrak ada eh segitiga ini ya segitiga kalau kita mogok tuh dan namanya segitiga Hazard di situ nah ini kita cek lagi satu persatu untuk Sennya apakah berfungsi kemudian wifernya oke keluar air ya jadi tidak ada masalah ya jadi betul-betul harus saya jelaskan karena memang mobil ini adalah mobil pertama ya customer saya jadi dan kebetulan dia juga belum bisa mengendarai mobil jadi memang dia beli mobil untuk pribadi dan untuk belajar mobil kalau tidak beli mobil ya kapan bisa belajar mobil seperti itu nanti kita cek dari power kita cek dari sampingnya teman-teman kaca film sudah terpasang ya teman-teman ya ini warnanya hitam jadi kalau untuk si grade itu warnanya cuma ada tiga teman-teman eh ada warna hitam silver dan warna putih jadi warna-warna dasar ya hitam dan belakangnya lampunya belum LED ya masih standar sensor parkingnya juga belum ada nah untuk peleknya ini ring 13 masih pelek kaleng ya masih standar nah untuk spionnya juga masih manual teman-teman masih berwarna hitam ya jadi kalau walaupun dia berwarna putih warna mobil tetap spionnya berwarna hitam beda beda dengan tipe M dia spion warna spionnya itu selaras dengan warna bodi jadi kalau warna bodinya kalau di tipe M itu warnanya merah maka spionnya pun ikut eh covernya berwarna merah nah ini saya ajarin gimana caranya untuk mematikan dan menghidupkan mobil ya siapa tahu Pak Maulana mau manasin mobil di pagi hari nah ini untuk membuka pintu bagasi belakang itu juga manual ya teman-temannya pakai kunci seperti itu dan untuk kunci untuk menguncinya ini juga pakai kunci lagi jadi seperti pintu ya speed pintu rumah ya seperti itu ya inilah mobil memang paling standar tapi untuk harga segini ya worth it lah tinggal ditambahin sedikit-sedikit aja nah dengan yang tipe paling standar ini berapa sih simulasi kreditnya ya simulasi kreditnya ini DP nya kemarin itu mulai tujuh jutaan aja untuk si grade angsuran masih dua jutaan jadi masih sangat-sangat murah ya teman-teman Oke kita langsung saja minta testimoninya kira-kira gimana perasaan Pak Maulana ketika mobilnya sudah sampai di rumah yuk kita cek pemiliknya nih yang udah sampai mobilnya nih kira-kira Pak Maulana Pak gimana Pak perasaannya Pak seneng nggak Pak Alhamdulillah seneng terus apa lagi Pak ya bahagia seneng Alhamdulillah kita udah bisa meraih ya ya Alhamdulillah bahagia kita bisa beli bisa punya mobil baru lah pokoknya Pak kalau untuk prosesnya gimana Pak pelayanannya nih Anggi gimana kira-kira prosesnya ya Alhamdulillah lumayan liper mudah dan mudah gampang enak berarti sangat-sangat recommended ya Pak ya Oke siap Pak nih mobilnya udah di udah sampai rencananya buat apa nih Pak mobil Pak buat jalan-jalan apa buat jalan-jalan kita bersama keluarga bersama ya keluarga kita kira-kira recommended ya Pak selesai recommended nih kalau dikasih bintang lima kasih bintang berapa saya Pak lima atau tujuh lah oke Pak Anggi ada hadiah nih buat apa nih ya buat anak tapi mau kasih surprise bawa pegang dulu sebentar apa nih Pak ini lagi ada hadiah buat Bapak ini namanya boneka buat senderan ini leher biar nanti bocang enggak pada pegel ya Pak gimana Pak seneng apa seneng-seneng buat anak nggak pada puyeng Oh iya bener-bener betah di mobilnya nih ini lumayan satu lagi nih ini Hello Kitty ini juga sama kalau ini buat di jok bukan Pak apalah ya jok ya Iya kalau ini apa maksudnya masukin aja di jok ya mudah-mudahan suka ya Pak sama hadiahnya suka-suka-suka suka anak saya suka sekali warna pink ini siap kalau gitu oke teman-teman itulah testimoninya dari Pak Maulana kita ketemu lagi di channelnya Anggi Ilyas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati